Belasan pengendara motor pandik karena ada penertiban pelanggar calur Tras Jakarta Koridot 8 oleh petugas kepolisian di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa Siang. Selain roda 2, pengembudi mobil juga dirazia petugas. Petugas subdit penegakan hukum di telantas Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap para pengendara yang menerobos jalur Tras Jakarta Koridot 8 di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa Siang. Pengendara yang melanggar langsung diberikan sanksi tilang manual oleh petugas lalu lintas. Pemotor yang panik melihat petugas di jalur Tras Jakarta langsung memutar arah sehingga membayakan bus Tras Jakarta yang melintas. Salah satu pengendara mengatakan tilang manual dinilai efektif untuk memberikan efek cerah bagi para pelanggar yang tidak disiplin berlalu lintas. Mas, hari ini mulai tilang manual ditanggapan sebagai pengendara gimana? Gak apa-apa sih. Saya juga salah, jadi saya gak apa-apa gitu. Berarti setuju emang diadakannya tilang manual kembali? Setuju gak setuju juga. Sebelumnya Direktur Pendekatan Hukum KOP Lalu Lintas, Polri Blikjen A. An Suhana membenarkan kembali memperlakukan tilang manual khusus untuk pelanggaran lalu lintas tertentu. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangpati melaporkan.